Oke, kita sudah di fase kedua, arsitektur dan config. Kebetulan arsitektur berarti nanti ada dua ya. Kita import-import saja dulu, import, torch. Ini sebenarnya sudah diimport di atas. Tapi sekarang Wira mau ngajarin lebih dalam lagi tentang ML Engineering. Wira kan pernah cerita ya, kalau bisa ini disimpan ke dalam script. Jadi di sini nanti satu cell ini semuanya Wira mau save ke, let's say, model.py. Karena itu penting, penting untuk nanti kalau kita mau nge-load model ya. Jadi itu nanti kita setelah load mungkin Wira akan jelasin lagi. Untuk sekarang yang tadi kita sudah import, kalau bisa diketik ulang, ini from touch, import nn. Sama supaya gampang kita membangun arsitekturnya, kita pakai jcobdl aja ya. Supaya nggak terlalu panjang buat kita. Import linear block, lean relu drop. Wartipa kita sudah sering pakai. Kita mulai dulu dengan membangun diskriminator. Jadi silakan kalau mau pakai template, disneypad juga ada template ya. Mungkin kita pakai ananexample aja. Nah, ya. Kita pakai yang ananexample. Tapi kita ganti nama ya. Namanya jadinya diskriminator. Kemudian, yes, ini adalah save.fc dan lain-lain. Oke, dari segi ininya sudah cocok. Next, apa yang beda? Kita kan mau ngebangun untuk mnisk ya. Mnisk itu inputnya kan 784. Berarti disini input size-nya adalah 784. Boleh, kalau mau jadi variable silahkan gitu. Tapi Wira langsung aja ya, 784. Misalnya Wira nggak mau ganti-ganti lagi asitekturnya. 512. 512 ke 256. 256 ke 128. Dan 128 ke 1. Ujung-ujungnya yang satu ya, sigmoid ya. Activation-nya, again, untuk masalah supaya lebih stabil. Ini kita import dulu supaya bisa auto-complete. Nah, supaya lebih stabil, hindari memakai relu. Karena relu menyebabkan banyak angka 0 ya, sparse. Ingat, itu trik yang sudah kita temui. Jadi, sebaiknya kita pakai leaky relu. Relu yang bocor gitu ya. Ini supaya trainingnya lebih stabil aja. Jadi, kita leaky relu. Leaky relu. Kalau di layer terakhir, ya, aktifasinya sigmoid ya. Real atau fake? Apakah gambar ini asli atau tidak? Oke. Sampai sini dulu, arsitektur diskriminator. Gampang nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada? Oh ya, hati-hati. Di sini kita 784. Jangan lupa gambar aslinya di-flatten ya. Di-flatten dulu supaya jadi 784. Baru masuk ke sini. Oke, jadi diskriminator. Sesimpel itu ya. Sebuah neural network yang makin lama makin kecil. Kalau kita lihat gambarnya kan gitu ya tadi ya. Dia bentuknya, Wira suka gambarinnya mengecil gitu. Jadi, nah ini. 784, 512, 256, 128. Prediksi. Real atau fake? Gitu ya. Oke.